Halo assalamualaikum selamat pagi saudaraku jumpa lagi dengan channel saya channel dunia ikan yang membahas seputar budidaya ikan bagi saudaraku yang baru menemukan channel ini mohon dukungannya untuk bisa subscribe like share dan komen agar channel ini terus berkembang sebagai sarana media belajar bersama bertukar informasi dan pengalaman dalam pengembangan budidaya ikan di Indonesia saudaraku video kali ini kita akan melihat perkembangan dan kondisi larva ikan lele yang sudah kita sortir di umur 16 hari dan ini sudah umur 18 hari ya kita lihat larva sudah rata sudah tidak ada lagi ikan-ikan jumper dari kemarin larva yang ditebar di satu kolam 100.000 masih bisa kita dapatkan ikan di umur 16 hari 75.000 artinya daya hidupnya masih 75% saudaraku hasil dari sortir di 16 hari kemarin didapatkan ikan-ikan jumper atau ikan-ikan yang terlalu besar yang membahayakan kanibalisme sekitar 800 ekor memang biasanya setiap populasi 100.000 larva di umur 16 hari akan ada ikan-ikan jumper antara 500-1000 ekor saudaraku pada stadia ini yang perlu diperhatikan adalah menjaga kualitas air kualitas air harus kita jaga dengan cara pergantian rutin paling tidak satu hari diganti 20% khususnya adalah air-air yang ada di dasar kolam juga kita memerlukan jasa probiotik untuk bisa bekerja di dalam air maupun di dalam pakan untuk meredam dan menekan munculnya amoniak yang mungkin muncul di dalam kolam saudaraku ikan ini kita akan sortir kembali di usia 32 hari kemudian di usia 45 hari baru kemudian di usia 55 hari bisa dipanen saudaraku kendala utama biasanya adalah tentang serangan parasit dan penyakit maka caranya adalah kita harus membuat stok air yang harus ditreatment dahulu atau disterilisasi menggunakan kaporit sebanyak 3 ppm kemudian kita netralkan dengan natrium thiosulfat 3 ppm proses sterilisasi stok air yang akan digunakan membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 2-3 jam saja jadi cukup singkat sehingga air yang dipak tandun kita sterilisasi sehingga kita bisa mencegah terjadinya serangan penyakit dan parasit yang mungkin akan bisa terjadi di kolam saudaraku ikuti terus video-video ini untuk bisa mendapatkan informasi dan pengalaman pada saat nanti sortir di umur 32 kemudian di umur 45 dan panen di umur 55 hari salam budidaya ikan dari Bogor salam untuk semuanya semangat untuk semuanya selamat menikmati 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 selamat menikmati